Halo, co-friends. Di sini kita punya pertanyaan nih, Sabrina mengikuti ulangan matematika sebanyak 8 kali dengan nilai sebagai berikut. Nilai rata-rata ulangan Sabrina adalah titik, titik, titik. Yuk kita kerjakan soal ini bersama-sama. Semangat, risya, co-friends. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, kita urutkan dulu yuk datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang pertama ada 7, kemudian ada 8, selanjutnya ada 8, kemudian masih ada 8 ya, selanjutnya masih ada 8 nih. Setelah 8 ada berapa sih, co-friends? Tepat sekali ada 9 ya, kemudian ada 10, yang terakhir adalah 10. Karena kita ketahui ulangannya sebanyak 8 kali, maka banyak datanya adalah 8. Sekarang kita ingat-ingat dulu yuk, apa sih rumus rata-rata? Tepat sekali, rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya adalah 7, kita tambahkan 8, kita tambahkan 8, ditambah 8, ditambah 8, ditambah 9, ditambah 10, ditambah 10. Kemudian kita bagi dengan banyak datanya, yaitu 8 ya, maka jumlah datanya berapa sih, co-friends? Tepat sekali, jumlah datanya adalah 68. 68. Nah sekarang 68 kita akan bagi dengan 8 ya, 6 dibagi 8 tidak bisa nih. Maka 68 dibagi 8 yang mendekati adalah 8, 8 dikali 8, 64, kita kurangi sisanya 4. 4 dibagi 8 tidak bisa ya, maka kita akan tambahkan 0 di belakang 4, pada hasilnya kita tambahkan koma. 40 dibagi 8, berapa sih, co-friends? Tepat sekali 5 ya, 5 dikali 8, 40, kita kurangi sisanya 0. Maka kita ketahui hasilnya adalah 8,5. Jawabannya adalah opsi yang B ya, yaitu 8,50. Nah disini ada angka 0 di paling belakang dari desimal, jika tidak kita tuliskan nilainya akan tetap sama ya. Sehingga 8,50 artinya sama dengan 8,5. Wah sudah selesai semuanya, co-friends? Terima kasih ya, sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa, co-friends. Semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa, co-friends.